Assalamualaikum teman-teman Masih edisi mudik, di video kali ini Mahira mau membantu nenek membuat bolu tolban jadul Ini bahan-bahannya sudah siap, kita lanjut ke cara pembuatannya Pertama, campur 5 butir telur dan 400 gram gula pasir Kemudian dikocok dengan menggunakan mixer seperti ini Lebih baik lagi kalau gula yang kita gunakan adalah gula yang sudah halus Kemudian tambahkan 1,5 sendok teh vanili 1 sendok teh soda kue Dan 1 sendok teh TBM Kemudian adonannya terus dikocok dengan menggunakan mixer sampai adonannya mengembang Selanjutnya masukkan setengah kaleng susu kental manis Sementara itu sekitar 500 gram mentega kita kocok tersendiri Seperti ini Selanjutnya campurkan mentega ke dalam adonan yang telah kita buat sebelumnya Setelah mentega dicampur ke dalam adonan yang tadi Selanjutnya kita kocok atau kita mix lagi dengan menggunakan mixer seperti ini Kemudian tambahkan spraynya Sedikit demi sedikit Dengan terus di mix Atau terus dikocok seperti ini Lalu masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata Nah setelah adonannya selesai Semua sudah tercampur Kemudian kita pindahkan sebagian adonan ke dalam wadah yang lain Untuk dicampurkan dengan coklat bubuk Terakhir masukkan adonan ke dalam cetakan yang telah disemir dengan mentega Dan ditaburi sedikit tepung terigu agar tidak lengket Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah selesai dimasukkan ke dalam cetakan Selanjutnya siap untuk dipanggang ke dalam oven Untuk takaran resep tadi jadinya 2 cetakan ya teman-teman Nampaknya bolunya sudah mateng Maka dikeluarkan dari oven Dan hasilnya seperti ini Terima kasih telah menonton! Nah ini dia jadinya teman-teman Bolu tolban buatan nenek Mahira Ini jadinya 2 cetakan seperti ini Oke teman-teman Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh